Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesedihan teman-teman atas kuliah. Tata muka daring yang pertama untuk mata kuliah transformasi digital. Ini saya sambil admit beberapa teman-teman yang masih berusaha masuk. Karena mungkin ini ada gabungan dari kelas. Jadi sebenarnya untuk tata muka daring itu saya inginnya itu satu kali pertemuan tata muka itu untuk semua kelas. Tapi ternyata teman-teman banyak yang tidak bisa. Nah, apabila nanti ada yang bisa memungkinkan. Jadi misalkan ada kelas yang memungkinkan untuk gabung, silakan nanti gabung saja. Tidak perlu ragu gitu ya. Tidak perlu tanya. Pak ini saya boleh gabung? Tidak boleh. Kemudian untuk pertemuan daring kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang kontrak kuliah yang sudah saya berikan kemarin. Kemudian ada satu materi baru dari materi yang kemarin. Kemarin sudah ada materi satu, ada revolusi industri dan transformasi digital, kalau tidak salah kemarin. Kemudian nanti ada satu materi lagi. Sedikit ada tambahan materi, yaitu komputasional thinking. Nanti kita akan coba bahas. Untuk yang kelas tadi, yang kelas pagi itu tadi mulai jam 8.30 sampai jam 9.50 kalau tidak salah. Nanti untuk rekodnya nanti bisa Anda download. Nanti saya akan share nanti untuk rekodnya. Karena biasanya saya setiap ada daring, itu biasanya akan saya upload. Yang nanti bisa Anda coba buka kembali. Atau mungkin ada teman-teman yang misalkan terkendala dengan jaringan, bisa diputar di lain kesempatan. Nah, untuk perkulian kali ini silakan Anda nikmati, senikmat-nikmat mungkin di rumah gitu ya. Sambil nyantai-nyantai gitu, enggak apa-apa. Mau sarapan, yang belum sarapan juga boleh silakan. Yang mau minum juga boleh silakan. Baik untuk kontrak perkulian kita kemarin. Sedikit saya ulas di sini. Jadi, untuk secara umumnya, secara umumnya, mahasiswa wajib masuk di grup classroom. Itu yang pertama. Jadi, classroom itu nanti digunakan untuk mengirim tugas. Apabila ada tugas. Kemudian materi juga akan saya upload di sana. Kemudian nanti juga wajib bergabung di grup WhatsApp WA. Karena nanti biasanya informasi-informasi yang sifatnya adalah mendadak, itu akan saya kirim lewat grup WA. Karena di smartphone saya itu tidak bisa digunakan untuk membuka email sinus ACID. Jadi, kalau membuka classroom juga harus membuka laptop. Jadi, butuh waktu. Sehingga untuk informasi-informasi yang lebih cepat, nanti akan saya kirim via WA. Kemudian nanti untuk presensi, silakan nanti presensi sesuai dengan jadwal perkuliannya masing-masing. misalkan... Ini sambil mengadmit teman-teman ya. Masih ada beberapa yang berusaha masuk. Jadi, nanti untuk presensi tatap muka daring semacam ini, biasanya saya akan berikan link presensi khusus yang tersendiri di luar dari presensi akademik. Kemudian untuk penilaian, penilaiannya sebenarnya standar seperti yang sudah ada di akademik sinus, di mana mahasiswa wajib untuk mengikuti aktif dalam mengikuti pengerjaan tugas, kemudian UTS dan UAS. Jadi, nanti mahasiswa yang dinyatakan aktif dan mendapatkan nilai akhir, itu adalah yang mengikuti tugas, kemudian UTS dan UAS. Nah, nanti di tengah-tengah perkulian, entah itu nanti di setelah UTS atau sebelum UAS, biasanya saya akan mengadakan seminar atau kuliah umum yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Jadi, nanti biasanya saya akan meminta narasumber dari luar kampus, jadi dari luar sinus. Kalau di semester kemarin, di mata kuliah yang lain, itu saya mengadakan kuliah umum, narasumbernya dari Universitas Wahid Asim Semarang. Di mana nanti fungsi dan manfaat dari seminar atau kuliah umum ini adalah untuk meng-compare atau menambah keilmuan selain yang Anda dapatkan di Stimic Sinus. Kemudian untuk komposisi nilai, seperti biasa, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Kemudian nanti untuk daftar nilai akan saya upload di Google Classroom atau di web, atau mungkin saya upload di grup WA. Bentuknya nanti file Excel. Jadi, nanti teman-teman itu bisa melihat perolehan nilainya itu berapa, kemudian cara menghitung nilainya itu seperti apa, jadi transparan di sini nanti. Kemudian untuk tugas, pengerjaan tugas, tugas yang tidak dikerjakan atau terlambat mengumpulkan tidak akan mendapatkan nilai. Kenapa kok saya membuat aturan kalau terlambat tidak mendapatkan nilai? Karena di sini untuk pengerjaan tugas UTS dan UAS itu waktunya adalah satu minggu penuh, 7x24 jam. setelah tugas atau UTS atau UAS dipublish. Jadi, waktunya sangat lama sekali. Jadi, kalau misalkan kok terlambat mengumpulkannya, itu ya sungguh terlalu sekali. Nah, biasanya saya kalau memberikan tugas atau memberikan soal UTS UAS itu tidak banyak-banyak. Satu soal saja. Nah, perkara nanti jawabannya banyak, ya itu belakangan. Kemudian, UTS yang tidak dikerjakan tidak mendapatkan nilai karena tidak dikerjakan. Kalau terlambat, jadi untuk yang UTS dan UAS, ini kalau terlambat, maka nanti akan dikurangi 25% dari total nilainya. Jadi, misalkan nilai keseluruhannya, nilai UTS dan UAS, nilai UTS atau nilai UAS, itu 80 misalkan. Maka nanti 80 ini akan dikurangi 25%-nya dari 80. 25%-nya 80 itu kan 20. Ini 80 dikurangi 20, itu 60. Yang pasti, untuk penilaian, selama teman-teman berada di jalan yang benar, gitu ya, on the right track, untuk gas oke, UTS oke, UAS oke, saya kira untuk mendapatkan nilai A, itu tidak susah. Nah, di dalam perkulian saya, nilai itu tidak menjadi titik utamanya sebenarnya. Jadi, saya menilai dari pekerjaan Anda itu bukan dari salah benar, tapi berdasarkan dari prosesnya. Prosesnya seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi, bukan berdasarkan, oh, misalkan ada pertanyaan, berapakah proses dari hasil angka 4, misalkan ada yang menjawab 2 tambah 2, 3 tambah 1. Itu saya tidak melihat dari kebenaran angkanya di situ, tapi prosesnya. Misalkan 4 itu, 4 ditambah 2, dikurangi 2, Pak. Jadi, misalkan dari proses semacam itu. Jadi, bukan dari berfokus pada nilai, tidak berfokus pada nilai. Kemudian, untuk pembelajaran, materi saya sampaikan, setiap hari Selasa, maksimal pukul 6 sore. Apabila ada tugas, ya nanti saya berikan setiap hari Selasa itu, bersamaan dengan materi. itu kurang lebih untuk kontrak perkulian kita. Ada yang ditanyakan, mungkin silakan. kalau sudah jelas, saya masuk ke materi yang mungkin kemarin sudah saya berikan dalam bentuk PDF. Jadi, ada revolusi industri dan transformasi digital. nanti kalau teman-teman ingin lebih jauh tahu tentang saya, nanti bisa googling saja, cari saja nama saya, nanti akan ketemu profil saya nanti. Untuk revolusi industri dan transformasi digital, ini sebenarnya kemarin di salam kampus, saya sudah memberikan sedikit sekali materi, karena kemarin waktunya sangat terbatas sekali. Jadi, tentang pendidikan di era revolusi industri 4.0. Nah, itu kemarin sudah sedikit sekali saya singgung. di mana di sana ada beberapa tahapan atau revolusi dari revolusi industri itu sendiri. Jadi, revolusi industri sampai saat ini di Indonesia itu sudah masuk di era 4.0. Kalau di Eropa itu mungkin bisa sudah masuk ke 5.0. Di sini revolusi industri itu sebenarnya sebuah model atau kebijakan dari negara-negara maju terkait dengan perkembangan dunia industri sebenarnya. Jadi, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya revolusi ini, revolusi industri ini sebenarnya tidak ada sebenarnya. Tidak ada revolusi industri sebenarnya. Hanya saja, karena di Indonesia ini adalah negara berkembang, kemudian beberapa industri, beberapa teknologi, beberapa perangkat yang ada di Indonesia ini adalah bergantung dengan negara maju. Tentu negara Indonesia yang negara berkembang ini ikut terkena imbasnya. Jadi, mau tidak mau juga harus mengikuti tren revolusi industri yang ada di Uni Eropa tentunya. Nah, di sini kalau Anda lihat dari gambarnya saja, tidak usah dibaca tulisannya yang begitu panjang. Dari gambarnya saja, industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ini bisa Anda lihat secara sekilas saja, bahwasannya perkembangan dunia industri di sini yang pertama 1.0 itu diawali dengan munculnya perangkat-perangkat industri yang masih manual. Jadi, masih dalam bentuk sangat-sangat manual sekali. Jadi, belum ada yang namanya mesin. Jadi, misalkan buat rantai, buat kipot, kipot belum ada waktu itu. Buat besi pipa dan lain sebagainya, itu masih dicor secara manual oleh manusia. Jadi, belum ada mesin yang digunakan. Kemudian, muncul industri 2.0, itu muncul mesin, tapi belum otomatis. Jadi, belum ada otomatisasinya. Masih ada penggunaan energi-energi manual. Kemudian, industri 3.0, ini sudah ada mesin otomatis. Cuma, di sini industri 3.0, di dalam revolusi industri 3.0, ini di situ teknologi-teknologi yang digunakan sudah ada komputerisasinya. Jadi, misalkan kalau ada perangkat-perangkat mesin, itu sudah di-support dengan teknologi komputer. Kemudian, di era industri 4.0, itu sudah masuk ke sistem cerdas. atau artificial intelligence. Kemudian, nanti muncul lagi 5.0. Nah, 5.0 ini akan menggeser dari sisi manusianya. Nah, ini yang dikhawatirkan saat ini. Apabila revolusi industri 5.0 ini benar-benar masuk ke Indonesia, benar-benar diterapkan di Indonesia, ini akan menggeser para pekerja. Nah, ini efek negatif yang dikhawatirkan. kemudian, kalau dari sisi komputernya, di revolusi industri, yang pertama di sana, tentu perkembangan komputer itu masih dalam bentuk mind frame. komputernya. Jadi, pada waktu revolusi industri 1.0, itu memang sudah ada komputer, tapi belum bisa digunakan untuk membuat pekerjaan industri menjadi otomatis, itu belum bisa. Jadi, masih komputernya itu masih sebesar almari. Nah, nanti di mata kuliah SOPIK, Sistem Operasi dan Pengelolaan Instalasi Komputer, itu nanti akan ada materi-materi tentang sejarah dari perkembangan komputer itu sendiri. kemudian muncul lagi ada klien server dan internet. Nah, ini belum, dunia industri belum menggunakan ini. Karena sifatnya baru klien server, jadi masih lokal lah. Kemudian internetnya juga belum begitu banyak. masih dalam lingkup negara, belum antar negara. Kemudian muncul cloud mobile dan big data. Nah, ini mulai dari revolusi 3.0, kemudian muncul lagi teknologi yang basisnya adalah intelijen, atau sistem pintar, atau komputer pintar, atau artificial intelligence. Jadi, di sini menunjang beberapa otomatisasi yang sifatnya adalah human technology. Jadi, nanti contoh sederhananya adalah sekarang sudah muncul, kalau di smartphone teman-teman itu sudah ada fingerprint-nya, kemudian face recognition, dan lain sebagainya. Nah, itu perkembangan-perkembangan di bidang teknologi yang merepresentasikan dari AI, artificial intelligence. Itu contoh sederhananya. Nah, kemudian untuk framework revolusi industri 4.0 sendiri di sini, jadi yang pertama adalah digitization and integration of vertical and horizontal value chains. Jadi, di sini ada digitalisasi yang mengintegrasikan antara vertical dan horizontal value. Jadi, antara orang dengan perangkat, kemudian orang dengan orang, kemudian mesin dengan mesin. Kalau orang dengan orang itu saat ini sudah dijembatani dengan adanya mobile device. Ada smartphone, ada handphone. Handphone sekarang sudah dikesampingkan, ganti smartphone itu. Kemudian kalau orang dengan perangkat, perangkat dengan perangkat itu ada IoT, Internet of Things, di mana ini bisa melakukan otomatisasi antara orang dengan perangkat, perangkat dengan perangkat. Ini misalkan kalau di videonya telepon itu, itu ada komunikasi jarak jauh untuk membuka, untuk rumah sehat, di mana bisa membuka jendela sendiri, membuka gordin sendiri, kemudian menyalakan lampu sendiri, mematikan lampu sendiri, dan lain sebagainya. Itu konsep dari IoT. Kemudian digitalisasi yang basisnya adalah bisnis, bisnis model, dan customer access. Ini contoh sederhananya adalah saat ini perkembangan e-commerce itu sangat pesat sekali. Contohnya ada Tokopedia, Lazada, Shopee, GDID, dan banyak lagi. Kalau di dunia ada Amazon, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah menghubungkan antara orang dengan orang, maksud dari orang dengan orang, yang dihubungkan dengan perangkat dan artificial intelligence, AI. Jadi kalau Anda misalkan ada diskonan di GDID misalkan, atau di Shopee misalkan, 10-10 gitu ya. Nah itu misalkan kalau di situ Anda beli di atas 100 ribu, dapat diskonnya sekian. Nah itu kan diskon di situ diatur bukan berdasarkan dari misalkan ada orang operatornya itu memberikan diskon itu tidak. Tapi itu berdasarkan sistem. Jadi misalkan kalau di atas 100 ribu, kemudian belinya itu poin A, belinya barang A, barang B, itu akan dapat diskon, nah itu sudah diatur oleh platformnya sendiri, oleh software-nya sendiri. Jadi bukan manusianya yang mengatur. kemudian digitalisasi di product dan service. Nah di sini pembuatan product, itu saat ini sudah basisnya itu sudah teknologi sudah mulai masuk, di mana contoh sederhananya ada 3D printing, jadi membuat perangkat atau membuat alat, membuat model, jadi misalkan saya sebagai arsitektur bangunan misalkan, saya ingin mendesain rumah, di mana rumahnya itu ada tangganya. Nah untuk membuat tangga dengan panjang sekian, libar sekian, nah itu tidak perlu lagi kita buat secara manual, tapi ada yang namanya 3D printing. Jadi tinggal dicetak saja di situ, nanti sudah membentuk miniatur tangga yang digunakan untuk rumah tersebut. Jadi untuk membuat miniatur rumah. Nah ini framework-framework inilah yang mendasari dari adanya revolusi industri 4.0 dan banyak sekali lagi contoh-contohnya. Nah di sini ada seperti AR augmented reality, ini yang suka main game gitu ya. Game-nya apa, smartphone-nya digoyangkan ke kanan, mobilnya belok ke kanan. Smartphone-nya digoyangkan ke kiri, mobilnya belok ke kiri dan seterusnya. Ada lagi contoh lagi cloud computing, penyimpanan media secara cloud. Jadi kita enggak tahu data kita itu disimpan di mana, di server mana itu kita enggak tahu itu yang namanya cloud computing. Nah ini gambarannya, jadi kalau zaman dahulu, zaman manusia purba, manusia itu berjalan merunduk, kemudian berjalan tegak, bisa membuat robot, robotnya sama dengan manusia, gitu ya. Bahkan di Jepang itu ada robot perempuan, gitu ya, yang enggak mau nikah dengan perempuan asli, boleh menikah dengan perempuan robot. kemudian nanti ditakutkan robot ini akan menggeser dari manusia. Nah, saat ini di Indonesia, revolusi industri ini mempengaruhi budaya orang Indonesia. Yang mana kalau zaman dahulu manusia purba itu merunduk, saat ini manusia modern juga merunduk. Jadi kalau jalan dengan temannya, gitu, merunduk, terus gitu ya, lihat smartphone, lihat HP-nya. Kemudian makan di luar, di restoran, gitu, sampai di restoran duduk, merunduk lagi, gitu ya. Komunikasinya by digital. Nah, ini adalah salah satu contoh efek negatif dari revolusi industri. Nah, kemudian transformasi digital, itu apa sih? Jadi transformasi digital itu dari kata transformasi, perubahan, kemudian digital, teknologi. Jadi transformasi digital ini adalah perubahan yang berlangsung bertahap di mana mengadopsi perkembangan teknologi untuk menghadapi suatu permasalahan atau tantangan. Jadi transformasi digital di sini, tujuannya adalah untuk menghadapi permasalahan. Kalau transformasi digital ini nanti menyebabkan permasalahan yang baru, nah ini perlu ditanyakan. Berarti transformasinya tidak berhasil. Mengapa perlu? Nah, di sini. Yang pertama, transformasi digital ini pasti dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan pola pikir manusia, kemudian permasalahan yang ada, kemudian tentunya revolusi tadi, revolusi di bidang industri. karena teknologi dan industri itu tidak bisa dibisakan. Gimana di situ ada industri, pasti di sana ada teknologi untuk mensupport keberlangsungan proses dari produksi industri itu sendiri. yang pertama, teknologi berkembang secara pesat itu sudah pasti. Kemudian beragam aplikasi menyediakan fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Seperti contohnya tadi ada e-commerce tadi. Semakin berkembang e-commerce tentu nanti proses jual-belinya juga akan berkembang lagi. mungkin saat ini proses jual-beli baru melayani penjualan dan pembelian dalam bentuk kecil. Siapa tahu nanti ketika Anda semester berapa itu sudah melayani dalam bentuk banyak. Toko online menjual pasir dikirim via paket kargo atau mungkin beli pasirnya dari Amerika misalkan. Siapa tahu itu. Jadi pasir hitam khusus kemudian produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money digital world internet banking cryptocurrency dan lain sebagainya. Ini sudah banyak sekali muncul-muncul pembayaran non-tunai seperti e-money digital world internet banking cryptocurrency cryptocurrency ini yang lagi ngetrend di dunia maya dan dunia kejahatan koruptor jadi kalau seorang koruptor jadi kejahatan korupsi jadi seorang koruptor itu sekarang model pencucian uangnya bukan digunakan untuk membeli tanah membeli mobil atau mungkin dialih atas namakan anaknya atau saudaranya itu sudah mulai digeser dengan adanya pencucian uang dengan cryptocurrency atau dibelikan bitcoin jadi disini cryptocurrency itu alasannya kenapa kok seorang koruptor atau kasus pencucian uang itu menggunakan cryptocurrency karena cryptocurrency ini mata uang yang tidak ada standar nilainya kemudian disini bisa dikatakan ilegal gitu ya ilegal kemudian yang berikutnya adalah generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan menggunakan teknologi tentu kalau teman-teman mahasiswa sekarang itu eranya adalah era milenial dimana Anda lahir itu teknologi itu sudah maju sehingga Anda sudah terbiasa dengan adanya budaya-budaya transaksi menggunakan teknologi berbeda dengan orang-orang yang generasi terdahulu itu ketika budayanya itu sudah berbeda dengan budaya kita generasi milenial tentu ini untuk menggeser ke perilaku-perilaku teknologi itu juga sedikit sangat susah sekali nah itu mengapa kok sekarang generasi milenial itu perkembangannya sangat pesat sekali nah kemudian pertanyaannya apa yang perlu ditransformasikan yang perlu dirubah itu apa yang pertama adalah perubahan mindset jadi pola pikir jadi pola pikir di sini itu bukan hanya sekedar pola pikir kita tetapi lingkungan kita jadi misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan nah untuk bisa mentransformasikan seluruh aspek yang ada di perusahaan tersebut tentu Anda sebagai karyawan atau mungkin sebagai pemilik perusahaan itu harus memiliki pemikiran bahwasannya oh ternyata perusahaannya ini harus berkembang harus bisa mengikuti trend harus bisa bertransformasi jangan sampai ketika nanti Anda menjadi seorang karyawan atau pemilik perusahaan ya cuma diam saja kemudian ada perkembangan apa juga tidak ikut berinovasi itu ya itu adalah perubahan mencet nah ini contoh sederhananya adalah saya punya rekan seorang dokter spesialis dimana ketika dia melayani seorang pasien itu masih menggunakan kertas jadi misalkan konsultasi kesehatan itu masih menggunakan kertas padahal dia juga tidak punya aplikasi untuk konsultasi secara online tapi tidak digunakan dia lebih memilih menggunakan kertas dan tatap buka secara langsung nah ini contoh mindset yang memang perlu dirubah sebenarnya kemudian yang kedua adalah perubahan dari sisi manusia dari sisi manusia tentu kita harus meningkatkan produktivitas sendiri kemudian sumber daya sendiri kemampuan sendiri jadi misalkan kalau ada acara-acara yang berbau dengan teknologi silakan nanti teman-teman bisa ikut seperti digitalen kemudian google scholarship atau mungkin seminar-seminar yang berbau dengan teknologi informasi silakan bisa diikuti ya kalau mungkin kalau berbayar ya nanti dulu gitu ya cari yang free aja banyak nah disini perubahan dari manusia itu tidak serta-merta langsung bisa dirubah karena ini butuh waktu butuh belajar oleh karena itu teman-teman mahasiswa mulailah dari saat ini dari sekarang jadi bisa mungkin misalkan oh kok ini ada perkembangan semacam ini coba lihat pelajari oh ini ada perkembangan teknologi semacam ini coba lihat pelajari karena perubahan manusia ini sangat cepat dan sangat tergantung dengan cepat tidaknya Anda untuk mencari informasi jadi saya sering ngomong dengan teman-teman mahasiswa jangan berpikir bahwa dosen itu tahu segalanya jadi di dunia teknologi informasi antara dosen kemudian mahasiswa itu imbang siapa cepat dia dapat jadi siapa cepat mendapatkan informasi dialah yang akan menguasai jadi kalau misalkan mahasiswanya itu rajin baca berita kemudian mempelajari ini itu suka dengan tantangan baru kemudian suka dengan hal baru saya yakin di sini Anda akan lebih cepat tahu dibanding dengan dosen Anda kemudian yang ketiga adalah perubahan budaya ini yang sangat penting sekali perubahan budaya ini berkaitan dengan pola pikir tadi kalau pola pikirnya itu susah dirubah berarti budayanya juga akan tetap seperti itu saja jadi kebiasaan-kebiasaan di bidang teknologi informasi ini misalkan Anda terbiasa dengan Anda terbiasa dengan hal-hal yang mudah-mudah sampai nanti tetap Anda juga akan tidak tidak pernah mendapatkan sesuatu yang unik perubahan budaya di sini ini nanti ketika orang atau mungkin perusahaan atau mungkin sebuah sistem itu nanti memiliki berhasil melakukan perubahan budaya tentu di sini indikatornya adalah tolak ukurnya adalah perusahaan atau orang tersebut itu mampu menciptakan sebuah inovasi yang semula biasanya Anda cuma belajar di rumah kemudian kalau tidak tahu tanya gurunya kemudian mengerjakan PR kerjakan bersama dengan temannya atau mengerjakan sendiri ala kadarnya dan lain sebagainya namun sekarang silakan membudayakan bahwasannya dunia ini luas dengan teknologi jadi kalau Anda tidak mendapatkan kepuasan atas jawaban dari dosen jadi misalkan Anda bertanya ke saya kebetulan saya menjawab tapi sebatas yang saya tahu misalkan padahal di luar sana ada banyak informasi informasi yang lebih penting kemudian lebih menarik kemudian lebih dari apa yang saya sampaikan nah itu Anda juga harus aktif untuk mencari referensi itu jadi jangan sampai nanti Anda tahu apa yang sekedar saya berikan nah itu salah jadi saya membukakan pintu oh ini pintunya silakan Anda keluar kemudian mencari informasi sebanyak mungkin di luar sana kemudian perubahan proses nah disini perubahan proses disini lebih ke arah ke dalam perusahaan jadi bukan di pribadi kita tapi lebih ke alah prosesnya jadi misalkan ada sebuah perusahaan kemudian disana budayanya sudah bagus karyawan manusianya sudah bagus kemudian pola bikinnya sudah bagus tetapi mesinnya peralatan-peralatan yang ada di dalamnya itu sudah keadaan luar atau mungkin tertinggal ini juga perlu diperbarui nah cara memperbarunya biasanya melakukan perbandingan jadi melakukan benchmarking jadi itu dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain nah kalau kita persempit dari sisi manusia jadi misalkan kalau saya jadi mahasiswa untuk melakukan perubahan proses ini seperti apa Pak nah perubahan proses dari sisi manusianya dari sisi individu tentu kita harus membandingkan oh ternyata saya itu semester 1 di istimik sinus semester 1-nya di UGM itu sudah bisa membuat ini loh kenapa kok saya yang umurnya sama kemudian makannya juga sama gitu ya tapi kenapa kok saya belum bisa membuat seperti ini apa yang salah nah itu dilakukan perbandingan nah dengan melakukan perbandingan itu tentu Anda nanti akan melihat oh ternyata kurangnya itu disini nah perbaiki kurangnya disini tambahin seperti itu jadi melakukan benchmarking membandingkan untuk evaluasi dan menambah mana yang kurang mana yang perlu diperbaiki kemudian yang kelima adalah perubahan teknologi tentu kalau perubahan teknologi ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi pasti akan terus berkembang walaupun kita sendiri kadang tidak mengikuti perkembangan teknologi di luar sana itu perkembangan ini sudah sangat besar sekali jadi perubahan teknologi disini bukan berarti kok misalkan ada smartphone baru model baru laptop model baru Anda harus beli nah itu tidak bukan semacam itu tapi perubahan teknologi disini ketika Anda mempelajari teknologi A kemudian muncul teknologi B segeralah untuk move on gitu ya pindah untuk mempelajari teknologi B kemudian teknologi B muncul kemudian muncul lagi teknologi C berubahlah ke teknologi C tetapi saran saya ketika ada perubahan teknologi saran saya jangan sampai Anda lepas dari passion atau kesukaan Anda jadi misalkan Anda sudah menempatkan desain grafis atau mungkin game itu adalah kesukaan Anda saya itu suka banget game Pak berarti nanti perubahan teknologi yang harus Anda ikuti adalah perubahan teknologi di bidang game begitu seterusnya bagaimana sih game itu ketika ada orang kemudian berjalan ada tembok dia otomatis belok sendiri nah itu yang dipelajari semacam itu jadi perubahan-perubahan teknologi yang perlu dipelajari itu jangan sampai lepas dari passion atau kesukaan Anda karena kalau Anda nanti mempelajari sesuatu yang tidak suka biasanya hasilnya tidak maksimal ini contoh transformasi digital di bidang industri di luar kalau di dalam tadi sudah saya sebutkan ada e-commerce seperti Wikipedia kemudian Lazada kemudian ada lagi yang basisnya industri adalah Gojek Gojek online kemudian ada lagi banyak sekali Nah kunci keberhasilannya dari transformasi digital yang pasti adalah komitmen kalau dari industri ya berarti perusahaan dan pegawai kalau dari sisi kita pribadi ya berarti manusianya itu kemudian dukungan dari stakeholder kalau perusahaan tentu ada yang namanya stakeholder stakeholder itu adalah orang di luar dari perusahaan tersebut jadi misalkan ada perusahaan A kerjasama dengan B berarti stakeholder-nya adalah B nah kalau ada berarti dukungan dari lingkungan Anda baik keluarga kemudian perangkat kemudian referensi kemudian rencana atau roadmap yang jelas dan terukur sumber daya manusia yang kompeten kemudian ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan kemudian adanya insentif yang menarik tentu kalau semua dukungan sudah ada perusahaannya bagus pegawainya bagus sumber daya manusianya bagus sumber daya yang dibutuhkan bagus tapi kalau tidak ada insentif atau gaji atau reward yang menarik tentu proses transformasi digital ini juga tidak akan bisa maksimal nah ini adalah prediksi masa depan tentang transformasi digital jadi yang pertama adalah menjadikan dorongan strategis untuk semua aspek jadi transformasi digital disini itu tidak hanya ada di dunia industri saja jadi kalau Anda melihat teknologi informasi itu ada di semua lini kesehatan ada teknologi informasi industri ada teknologi informasi pendidikan ada teknologi informasi jadi ketika Anda kuliah di bidang informatika atau teknologi informasi atau sistem informasi itu bisa digunakan di semua aspek kemudian inisiatif dikonsolidasikan menjadi satu visi dan satu fungsi jadi sekali lagi suatu saat nanti akan ada banyak orang yang punya inisiatif untuk melahirkan inovasi-inovasi baru jadi kalau Anda tidak melakukan perubahan maka nanti juga akan tertinggal kemudian transformasi digital akan membutuhkan keterampilan baru dan perubahan dalam investasi teknologi informasi ini sudah pasti yang namanya digital pasti di sana akan butuh yang namanya teknologi informasi kemudian analisis big data akan berfungsi sebagai dasar transformasi digital begitu pula untuk IoT internet of thing akan menjadikan pemeran utama dalam perluasan transformasi digital IoT dan big data ini ini contoh sederhananya yang paling sederhana yang sudah bisa kita lihat itu ada di Indonesia itu contohnya adalah penerapan elektronik tol atau e-tol jadi kalau sekarang kalau Anda lewat di jalan tol di gerbang tol itu tidak lagi dilayani oleh petugasnya jadi mungkin yang dulu biasanya ketemu mbak-mbak yang cantik-cantik di petugas gerbang tol sekarang itu sudah tidak ada itu basisnya sekarang adalah basisnya adalah IoT jadi Anda tinggal menempelkan etolnya ke tempatnya kemudian nanti gerbang akan dibuka itu adalah contoh penerapan dari IoT kemudian big datanya adalah pengolahan data yang sangat besar jadi misalkan satu hari itu gerbang tol yang gate A gerbang yang nomor satu yang A itu bisa menampung 10.000 transaksi misalkan 10.000 transaksi ini sudah masuk ke kategori big data pemrosesan big data data dalam jumlah besar nah ini kalau pemrosesannya kurang bagus secara otomatis nanti akan muncul error dan lain sebagainya nanti di mata kuliah yang lain akan dibahas IoT dan big data itu lebih mendalam ini yang terakhir dari slide saya di materi yang pertama ada salah satu quote jadi saat transformasi digital dilakukan dengan benar itu akan seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu jadi dari hal yang buruk menjadi hal yang cantik baik sempurna bagus nah tetapi jika dilakukan dengan salah jadi misalkan pola pikirnya tidak dibangun dengan baik atau mungkin budayanya tidak dibangun dengan baik nah tentu proses transformasi digital ini akan gagal nah kalau gagal ya berarti anda hanya akan melihat ulat saja jadi bentuknya ya gitu aja kalau anda tidak bisa melakukan transformasi ini untuk materi yang pertama sebelum saya lanjutkan yang materi yang kedua ada yang ditanyakan terlebih dahulu silahkan oke kalau belum ada saya coba masuk ke materi yang kedua saya cedah azan sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 baik saya lanjutkan materi yang kedua ini adalah komputasional thinking jangan kaget ini awalnya gambarnya bahasa inggris itu ya ini memang saya sarankan mumpung masih semester satu teman-teman misalkan kalau dapat referensi yang bahasa inggris jangan serta-merta untuk diabaikan itu ya jadi kalau ketemu yang bahasa inggris gitu bacalah sedikit aja kali aja nanti disitu ada hal yang penting nah permasalahannya adalah bahasa itu nggak bisa bahasa inggris ya pak sama saya juga tidak bisa bahasa inggris saya skor skor bahasa inggris saya cuman 300 berapa gitu ya kalau dibuat skala cuman skala 2 nggak nyampe 3 ini memang bahasa inggris saya buruk terutama di bagian listening ya paling tidak ketika Anda menemukan sebuah artikel yang bahasa inggris dari sekian kalimat paling tidak Anda tahu artinya 2 sampai 3 kata lah tentu disitu nanti Anda akan tahu oh ternyata yang dimaksud mungkin semacam ini jadi biasakan untuk membaca artikel dalam bentuk bahasa inggris karena literasi-literasi di teknologi informasi itu banyak sekali yang basisnya adalah bahasa inggris jadi biasakan membudayakan membudayakan untuk membaca bahasa inggris kalau terlalu banyak ya baca judulnya judulnya kemudian kalau ada ringkasannya saja gitu misalkan ringkasannya kok bagus ya berarti isinya kalau ringkasannya oh ini ringkasannya bukan yang saya cari ya sudah tinggalkan jadi computational thinking atau sering disebut dengan city CT kalau orangnya adalah computational thinker orangnya nah computational thinking itu adalah berpikir secara komputasi karena kita berada kuliah di teknologi informasi tentu yang kita hadapi adalah sistem komputasi sehingga pola pikir kita itu juga harus kita selaraskan dengan pola pikir komputasi itu sendiri jadi kalau kita ketahui yang namanya komputerisasi komputerisasi itu adalah kalau digital tadi adalah nilainya adalah 0 dan 1 ya dan tidak nanti kalau komputasi tentu nanti Anda juga harus bisa menyelaraskan sebenarnya kita itu mau melaksanakan atau tidak nanti jawabannya harus ya dan tidak jangan sampai ragu-ragu gitu ya nanti komputasi tidak ada yang namanya ragu-ragu nah karakteristiknya yang pertama adalah decomposition kemudian pattern recognition kemudian algorithm dan abstraction decomposition itu apa sih disitu sudah ada nanti saya coba share nanti ke google classroom dan globe whatsapp jadi decomposition itu adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk dicarikan solusinya jadi ketika nanti Anda menjadi seorang computational thinker salah satu karakteristiknya adalah Anda mampu memilah-milah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil untuk bisa diselesaikan jadi misalkan kalau ada permasalahan oh saya sedang apa namanya sedang bekerja di suatu perusahaan misalkan dimana disana perusahaan tersebut memiliki anak cabang gitu ya kemudian anak cabangnya ini terintegrasi dengan jaringan misalkan nah sampai saat ini jaringan ini ketika diakses dari pusat kemudian anak cabang A anak cabang B itu normal-normal saja tapi ketika anak cabang C ini dihubungkan lewat jaringan ternyata koneksinya menjadi tidak stabil dari permasalahan besar itu Anda bisa pilah-pilah Anda bagi-bagi menjadi permasalahan yang kecil jadi nanti permasalahannya itu bisa diselesaikan secara sub-per-sub bagian-perbagian oh misalnya oh ternyata kita coba dulu deh cek di perusahaan anak cabang yang di C karena disitu yang bermasalah misalkan kemudian dicek lagi di B kemudian di A oh ternyata tidak ada masalah kemudian lari lagi ke A jadi dipecah-pecah semacam itu jangan sampai nanti ketika ada permasalahan misalkan permasalahan waktu kuliah itu misalkan satu masalah yang harusnya itu bisa diselesaikan di mata kuliah tersebut tapi ternyata jadi masalah bisa di mata kuliah yang lain ini adalah decomposition kemudian yang kedua adalah partner recognition jadi mengumpulkan menyimpan dan merepresentasikan data dalam bentuk informasi yang mudah dibahami oleh komputer tentu ini adalah partner recognition ini adalah sifat dari seorang programmer itu sendiri jadi kalau Anda berada di kuliah di teknologi informasi tentu Anda akan dituntut pandai untuk programming nah sayangnya orang programming itu tidak bisa mengungkapkan kata-kata di depan umum jadi bisanya mengungkapkan kata-kata di depan komputer nah pattern recognition di sini itu nanti Anda harus bisa menyampaikan apa yang Anda kerjakan di depan komputer jadi misalkan ada sebuah sistem atau aplikasi yang harus Anda bangun di situ nah tentu di situ Anda sebagai seorang IT bisa menyelesaikannya nah selain itu Anda juga bisa menyampaikan itu ke customer jangan sampai nanti Anda tidak bisa mengomong sama customer bisa membuat tapi tidak bisa menjelaskan ke customer itu kan jadi permasalahan kemudian yang ketiga adalah abstraction jadi proses yang mengurangkan kompleksitas permasalahan dengan fokus terhadap pokok permasalahannya jadi ini adalah turunan dari decomposition tadi jadi ketika ada permasalahan sebisa mungkin jangan sampai permasalahan itu menjadi permasalahan baru jadi fokus saja di situ permasalahannya ke pokoknya saja kalau masalahnya itu misalkan seperti tadi di perusahaan masalahnya itu di jaringan ya fokus saja di jaringan jangan sampai fokus ke datanya ini lari kemana kemudian komputernya ini apakah harus diganti atau tidak kemudian yang ke empat adalah algoritm atau algoritm design design algoritma jadi algoritma itu adalah model atau rancangan atau tahapan dalam penyelesaian masalah nanti di di perkulian nanti Anda akan mendapatkan banyak sekali model-model algoritma penyelesaian masalah contohnya algoritma SPK sistem penunjang keputusan itu nanti ada banyak sekali algoritmanya ada Cummins Neft Bias dan lain sebagainya nah kemudian dimensinya ada tiga dimensi disini dari computational thinking yang pertama adalah computational concept dimana isinya adalah konsep programming dimana konsep ini dapat dengan mudah diadaptasi jika mempelajari bahasa pemrograman jadi Anda bisa memiliki konsep ini kalau Anda belajar bahasa pemrograman nah di dalam bahasa pemrograman itu nanti akan ada yang namanya sequence loop perulangan paralelism event event itu contohnya triket mungkin nanti akan Anda pelajari kemudian conditional if else then will do dan lain sebagainya operator kemudian data data mungkin ini yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah yang lain mungkin jadi data itu contohnya ada tipe data integer untuk angka bulat char farchar untuk karakter yang membedakan adalah panjangnya saja panjang karakternya itu nanti yang Anda akan pelajari kemudian computational practice dimana di dalam computational practice ini nanti Anda akan mempraktekkan tahapan dalam pemrograman jadi tahapannya setelah Anda tahu seperti apa sih pemrograman itu kemudian Anda akan tahu tahapannya jadi tahapan dalam pemrograman itu ada empat yang pertama adalah eksperimen dan interaksi jadi bereksperimen dan merancang secara terus-menerus jadi kalau seorang programming itu saya sering ngomong sama teman-teman mahasiswa yang namanya programming itu adalah sistemnya adalah looping berulang-ulang selama Anda belum bisa mencapai titik kondisi sukses Anda harus melakukan try terlebih dahulu jadi melakukan perancangan kemudian dicoba scripting kemudian dicoba lagi begitu secara terus-menerus jadi jangan lelah untuk mencoba itu ya try and try terus kemudian testing dan debugging setelah Anda melakukan eksperimen merancang sebuah karya tentu disini Anda harus melakukan uji coba atau trial dimana uji coba atau trial ini digunakan untuk melihat kekurangannya itu dimana apabila terjadi kekurangan ya berarti Anda harus memperbaiki cara memperbaikinya bagaimana bisa secara individu atau bisa membandingkan dengan produk lain atau reusing dan remixing jadi Anda bisa membandingkan produk Anda project Anda atau mungkin ide-ide Anda itu bisa Anda bandingkan makanya sering saya ngomong ke teman-teman mahasiswa untuk mencapai sebuah kata inovasi hal baru di dalam reusing dan remixing ini kunci utamanya maka Anda harus paling tidak harus memiliki semboyan ATM gitu ya amati tiru modifikasi jadi jangan sampai sebatas amati dan tiru kalau amati dan tiru itu berarti plagiasi tapi kalau Anda amati kemudian Anda tiru kemudian modifikasi itu baru proses modifikasi inilah masuk ke tahapan reusing dan remixing kemudian yang keempat adalah abstracting dan modularizing gimana di sini adalah menjelajah hubungan antara keseluruhan atau bagian-bagian objek dan interupsi nah setelah Anda membuat sebuah software atau aplikasi jadi oh ini sudah saya trial ini sudah bagus oh ini sudah saya trial tapi ada kekurangannya coba saya bandingkan dengan produk atau software atau aplikasi yang lain coba oh ini sudah saya perbaiki misalkan oh ini sudah jadi aplikasi kemudian tugas selanjutnya adalah gimana agar aplikasi ini bisa terintegrasi dengan aplikasi itu contoh sederhananya gini Anda punya ide membuat toko online tapi yang dijual adalah bahan bangunan misalkan misalkan Anda melakukan testing dan debugging mencoba kemudian reusing dan remixing sudah kemudian sudah jadi aplikasinya ini sudah jadi toko online untuk jual beli barang bangunan misalkan tapi ini untuk kurirnya ini belum bisa terkoneksi dengan kurir si kurir A misalkan gimana caranya aplikasi ini bisa terkoneksi dengan kurir A secara otomatis itu adalah abstracting dan modularizing contoh sederhananya semacam itu kemudian yang ketiga yang terakhir adalah computational perspective dimana di dalamnya itu harus bisa menggambarkan dari hasil Anda itu tadi yang pertama adalah expressing atau mengungkapkan ekspresi proses mengungkapkan ekspresi ini biasanya dimulai dari proses Anda melakukan perancangan atau eksperimen contoh sederhananya ketika Anda membuat scripting atau lagi nulis script atau lagi membuat program biasanya setiap saya ngajar di mata kuliah programming saya sering ngomong ke teman-teman mahasiswa silakan Anda tulis script tidak sama dengan saya boleh silakan itu adalah ekspresi Anda masing-masing yang penting hasil tujuan akhirnya kemudian fungsinya itu adalah sama tetapi di luar Anda melakukan mengungkapkan ekspresi Anda tentu Anda Anda juga harus memahami bahwasannya ketika Anda menuangkan ekspresi Anda di dalam bentuk tulisan dalam bentuk script Anda juga harus bisa menjelaskan ke orang lain atas script yang Anda tulis itu tadi jadi di sini masuknya adalah connecting jadi ketika Anda membuat sebuah aplikasi Anda membuat program dibuat dibuat scriptnya tulis scriptnya nah itu nanti sebenarnya kan aplikasi itu kan untuk orang lain tentu di sini Anda juga harus bisa menjelaskan mengkoneksikan isi dari apa yang Anda ekspresikan ke orang lain kemudian yang ketiga adalah cautioning gimana nanti teman-teman teman-teman mahasiswa itu bisa mengembangkan dari hasil yang teman-teman buat jadi jangan sampai Anda berpuas diri saya sudah bisa membuat toko online saya sudah bisa membuat web sudah selesai tidak tapi Anda juga harus terus melakukan inovasi untuk bisa membuat hasil-hasil yang lebih baru lagi ini untuk computational thinking ada yang ditanyakan terlebih dahulu silahkan sepertinya pada ngantuk ini ya ngantuk sama saya juga ngantuk di samping saya ada Pak Bayu untuk materi nanti akan saya upload kemudian jangan lupa untuk presensi saya coba share kembali presensinya ini presensi khusus untuk daring kemudian nanti kemungkinan minggu depan ada materi dan tugas kemungkinan tugasnya ya gak usah banyak-banyak saya itu kalau ngasih tugas itu cuma satu gitu ya cuma satu banyak teman-teman mahasiswa itu wah itu bagus itu tugasnya cuma satu tapi jawabannya banyak sama juga UTS sama UAS gak pernah yang namanya angka dua soal kedua itu gak ada soalnya pasti satu soalnya setengah halaman jawabannya dua lembar dua lembar pulak-balik jadi empat halaman mengarang indah itu itu untuk presensi tetap muka daring silahkan kemudian ini tadi sepertinya dari kelas informatika sudah banyak yang bergabung ya sudah banyak yang bergabung sepertinya jadi nanti mungkin ini sesi hanya saya buka cuma dua sesi mungkin selebihnya nanti kelas malam besok hari Rabu nanti apabila ada teman-teman yang terlewat mengikuti tetap muka daring gak usah risau nanti akan saya upload recordnya ini ke Google Classroom nanti jadi bagi yang tidak bisa ikut bisa melihat tayangan ulang yang pasti kuliah dengan saya slow santai saja yang penting ilmunya dapat kalau saya prinsip saya ngajar jadi mahasiswa suka dulu dengan dosennya suka dulu wah itu enak kalau sudah nyaman apapun tugasnya seberat apapun itu pasti masuk sama juga seperti kalau saya ngajar di pemrograman enak sekali slow tapi ketika sudah masuk ke scripting banyak tekanan di sana ini gak ada yang ditanyakan kalau tadi yang kelas tadi ada yang tanya pak cryptocurrency itu seperti apa pak jadi cryptocurrency itu mata uang yang tidak ada skala nilainya kalau rupiah kan ada skala nilainya 100 ribu rupiah itu ada skalanya Anda berada dimanapun juga di situ ada skalanya rupiah tapi kalau cryptocurrency itu gak ada skalanya misalkan saya penyedia cryptocurrency misalkan jadi saya punya standar sendiri satu cryptocurrency milik saya itu bisa saya konversi dengan 10 dolar kalau 10 cryptocurrency punya saya itu bisa dikonversi dengan 100 dolar semacam itu ada lagi nanti cryptocurrency miliknya si A nah cryptocurrency miliknya si A itu adalah satu cryptocurrency nya dia itu bernilai dua cryptocurrency nya saya jadi tidak ada batasan skala yang jelas di situ makanya ini kemarin bitcoin itu di Indonesia itu dianggap ilegal oleh kementerian keuangan karena tidak ada skalanya jadi tidak ada skala yang jelas kelemahannya adalah ketika nanti si penyedia layanan cryptocurrency ini hilang jahat itu ya bisa juga itu semua saldo cryptocurrency nya itu akan hilang nah selain itu cryptocurrency ini bisa digunakan untuk kejahatan susah untuk dilacak kalau uang rupiah dolar itu kan nabungnya di bank itu bisa dilacak tapi kalau cryptocurrency itu susah untuk dilacak karena yang itu tadi yang pertama tidak ada skala nilai kemudian yang yang pertama tidak ada skala nilai kemudian yang kedua adalah tidak ada yang bertanggung jawab jadi bertanggung jawabnya hanya sebatas perusahaan secara online saja tidak ada suransi dan lain sebagainya pak ini absen sekarang apa nanti bisa sekarang kalau bisa sekarang silahkan kalau nanti silahkan yang penting jangan besok kalau yang online nanti akan saya download hasilnya nanti suruh mohon maaf ujin keluar karena paketan habis pak ya enggak apa-apa sedapetnya saja bisa ikut ya baik kalau enggak bisa ikut ya bisa mengikuti rekaman yang nanti akan saya upload tenang kok anda enggak absen anda enggak paketan habis itu enggak akan mempengaruhi nilai kok tenang kebetulan ini untuk mahasiswa baru belum didaftarkan belum proses untuk untuk bantuan kuota jadi mungkin bulan depan ini didaftarkan bulan depan itu baru masuk kuotanya tapi sayangnya walaupun dapat bantuan kuota itu yang 50 giga yang 5 giga itu untuk kuota umum 45 giganya untuk kuota akademik plus WA plus WA baik itu kalau memang tidak ada yang ditanyakan mungkin saya akhiri saja karena waktunya juga sudah cukup lama saya kalau ngajar terlalu lama lewat online itu saya tidak enak sama teman-teman nanti takutnya ngabis-ngabisin Pak Indro itu ngabisin kuota saja saya kasihan juga sama teman-teman baik untuk persamaan kali ini saya tutup saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir silahkan nanti bisa diikuti untuk video saya yang belum join nanti terima kasih saya akhiri selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh segera makan siang ya terima kasih jangan lupa juga siang Pak selamat terima kasih